TAPO, Anis Tamau temui masa buruh dengan alasan ada tamu, ditulis oleh Shardi dari siwar.com. Dan juga kawan-kawan APIN tuh. Apa namanya, Serikat Buruh dan sebagainya ini sedang mempertimbangkan ya. Udah sembilan, sembilan ya organ Serikat yang menjadi terintervensi. Jadi itu nanti menjadi perhatian kita. Itu deadline-nya nggak sih Pak? Tanggal 29 kan masih deadline-nya. Kan udah saya kasih tau ya. Upah buruh di DKI yang dengan sangat percaya diri, dinaikkan Anis ke angka yang tidak rasional secara bisnis. Sehingga ketika digugat para pengusaha dengan mudah, dengan amat mudah, pengusaha itu memenangkan pertarungan di PT UN. Dengan mudah dikabulkan gugatan para pengusaha itu di PT UN. Anis kalah. Menurut saya lebih menempatkan kepada persoalan politisnya ya, jadi gini sebenarnya. Nah, karena kalau kita lihat munculnya tebut 15-17 itu sebenarnya kan menunjukkan keperbihanannya kepada buruh. Tetapi kan persoalannya kemudian ini dianggap merubikan oleh APINDU lah, dari pengusaha. Karena para pengusaha merasa keberatan. Buruh benar-benar menuntut Anis melakukan sesuatu terhadap UMP DKI 2022. Sebenarnya ini salah Anis sendiri yang kepo menjadi pahlawan dengan menaikkan UMP DKI seenaknya dan melanggar aturan besaran yang ditetapkan pemerintah. Kemudian Anis digugat dan PT UN memenangkan pengugat. Sehingga Anis mau tak mau harus menurunkan kembali besaran UMP menjadi 4,5 juta rupiah dari sebelumnya 4,6 juta rupiah. Buruh yang senang di awal ternyata harus gigit jari. Anis pun jadi sasaran. Mereka menuntut Anis agar ajukan banding terhadap putusan PT UN. Masa aksi yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSPI DKI Jakarta bergimu di depan balikota DKI kemarin siang. Anis sempat diminta untuk keluar untuk segera menemui para buruh. Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional atau SPN Provinsi DKI M. Andri Nasrullah juga menyinggung soal aksi Ketwok Anis bersama dengan Wakil Presiden Bank Investasi Eropa di kawasan Dugu Atas beberapa hari yang lalu. Dia berharap Anis juga keluar menemui masa aksi. Kemarin tuh, mereka asik tuh, jalan dengan Menteri Keuangan Eropa ya? Atau Wakil Presiden Bank Investasi Eropa? Ketwok dia di jalan, asik. Harapan kami hari ini Pak Anis keluar menemui kami, kata antre di depan balikota. Wow, sungguh pernyataan yang sangat telah menohok. Anis memang sempat memamerkan jalan Ketwok di Dugu Atas. Prestasi yang patut dibanggakan dan dipuji oleh pendukungnya. Banjir dibiarkan dan tak terlalu penting untuk dipantau. Buruh mulai mengungkit dukungan di mana mereka mendukung Anis sejak pilkada 2017 lalu. Bahkan dalam penentuan UMP, mereka kerap berkomunikasi dan berdiskusi untuk menentukan besarannya. Ayolah Pak Anis, kami ini adalah perwakilan buruh DKI Jakarta yang sama-sama berjuang bersama Bapak, selalu mengawal kebijakan Bapak, katanya. Apa yang terjadi? Anis tak mau keluar temui mereka. Katanya sih, Anis sebenarnya mau menemui masa aksi. Tapi saat demo berlangsung, Anis sedang ada agenda lain dengan tamunya. Tamu entah siapa dan dari mana. Akhirnya, hanya tujuh orang perwakilan buruh yang bertemu pihak Pemprov DKI untuk menampung aspirasi mereka. Pihak Pemprov DKI menerima aspirasi yang disampaikan para buruh. Sedangkan, tuntutan buruh ini akan dikaji dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan akan dilakukan banding atau tidaknya. Anis pun sampai kapok dengan kelakuan buruh. Secara logika hukum, Anis salah, karena seenaknya menaikkan UMP tanpa mengikuti aturan. Makanya, Anis digugat dan kalah. Mau banding pun, hasilnya akan sama saja sobat. Anis pasti paham, dia dalam posisi terjepit dan kalah. Makanya, Anis tidak berani temui buruh, karena pasti akan dibaksa berjanji untuk ajukan banding. Dulu, Anis berani temui mereka karena merasa bisa menemukan solusi, yaitu menaikkan UMP berdasarkan keputusan sendiri. Anis mungkin merasa dengan kenaikan UMP lebih tinggi, tak akan ada masalah. Berarti, sekaligus dielulukan buruh. Anis sering menabrak aturan dan seringkali lolos. Kali ini, ternyata dia digugat pengusaha dan kalah pula. Mau ajukan banding pun sangat berisiko kalah. Bukan hanya kalah, tapi ditakutkan UMP malah disuruh turunkan lagi. Banding itu sangat berisiko. Anis bahkan bisa dihajar habis-habisan oleh buruh. Soal aspirasi buruh yang sudah diterima, biasanya ini tak akan berefek apa-apa. Tak akan ada kelanjutan, palingan nanti dibilang sedang didiskusikan, dirapatkan, dibicarakan, dimusyawarahkan, dirembuk, dirapatkan sampai buruh pusing dan capek sendiri. Ini hanyalah strategi ulur waktu agar situasi bisa reda untuk sementara waktu, biar buruh tidak terlalu bising maksudnya. Buruh terlalu bodoh untuk percaya kepada Anis. Sedangkan Anis terlalu pintar memanfaatkan buruh untuk menjadi sosok seorang pahlawan membela mereka. Makanya toh, jangan gampang termakan janji manis Anis yang terlalu muluk. Ujung-ujungnya akan gigit jari. Harapan yang terlalu tinggi bisa berubah jadi bumerang yang bikin sakit hati. Kalau kalian makin menuntut, yang memberikan janji manis di awal akan lari terbirit-birit dan sembunyi. Endingnya, kalian tidak dapat apapun kecuali angin surga doang. Seharusnya buruh ganti strategi, yaitu berikan penghargaan kepada Anis. Kemungkinan besar Anis akan nongol dengan senyuman lebar. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!